CTRSA Foundation melalui program Pintar Mengajar atau Pijar, Batch 3 kembali mengirimkan 10 relawan guru muda untuk mengajar di pelosok negeri. Para relawan mengemban misi untuk mengajar anak-anak pelosok baca dan tulis dan juga berhitung, serta melakukan perubahan nyata terhadap lingkungan sekitar. Founder CTRSA Foundation, Anita Ratasari Tanjung, melepas 10 guru muda yang bergabung dalam program Pijar, Batch 3 pada Kamis 30 November 2023. Pijar merupakan program CTRSA di bidang pendidikan di mana relawan guru berkualitas dikirim ke pelosok untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di daerah kota dengan pelosok. Anita menilai program Pijar dapat dikatakan sukses apabila kesejahteraan di lingkungan dapat terwujud disertai dengan peningkatan mutu pendidikan. Anita juga memberikan data peningkatan kalistung di daerah penempatan relawan Pijar. Dalam program Pijar Batch pertama misalnya, presentase rata-rata anak menguasai calistung hanya berkisar 20 hingga 30 persen. Namun pada batch kedua meningkat menjadi 60 sampai dengan 70 persen. Kita melihat karena foundation ini adalah tidak hanya memberi, tapi kita melihat dari input, proses, dan output. Nah outputnya ini adalah kalau kita berhasil, berarti itu harus ada progres yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Jadi misalnya tidak hanya calistung saja, tadi kan sudah saya terangkan bahwa pertama kita datang itu hanya 20 sampai 30 persen saja yang bisa calistung. Tapi setelah, alhamdulillah setelah anak-anak itu datang, itu bisa meningkat sampai 60 bahkan sampai 70 persen. Terima kasih telah menonton!